Selamat pagi para pencinta Riak Sabda Pagi hari ini kembali lagi bersama saya Frater Sirus dalam edisi Riak Sabda 12 Jumat 12 Mei 2023 Pada hari ini kita telah mendengar Bacaan Injil dari Injil Yohanes Dimana Yesus tidak menganggap kita Sebagai hamba lagi Melainkan sebagai seorang sahabat Mengapa sebagai seorang sahabat Mungkin yang dulu kita kenal Allah itu yang maha kuasa Allah itu yang transcendent Alah yang sungguh-sungguh sulit dikenal Namun Yesus datang berbeda Ia mengatakan bahwa Ia menjadi sahabat bagi kita Apa maksudnya? Yang pertama adalah Kita sungguh berharga di mata Allah Kita dipilih oleh Allah Untuk dapat melakukan karya-karya Untuk dapat melakukan perintahnya Perintah Tuhan adalah Untuk selalu mengasihi Karena persahabatan itu Membuat orang Atau kita Biasanya memilih Saya mau bersahabat dengan ini Saya mau bersahabat dengan ini Kemistri yang cocok Kira-kira seperti apa Tetapi Tuhan berbeda Karena apa? Tuhan yang memilih kita Bukan kita yang memilih Tuhan Maka dari itu dalam hidup panggilan kita Coba kita ingat-ingat lagi Kita renungkan kembali Hai kau berjubah Apakah aku yang memilih panggilan ini? Apakah Tuhan yang memilih kita? Terkadang mungkin dalam Sembang ah sayang yang memilih Saya yang memutuskan Saya yang berkorban Demi panggilan ini Tapi terkadang kita tidak sadar Bahwa disitu Di mana Tuhan yang memilih kita Bukan kita Yang memilih Jalan panggilan Atau mungkin kita banyak berbuat baik Banyak berbuat kasih Kita banyak berdoa Dan yakin saja Disitu ada gerakan rukus Tuhan yang memilih kita Untuk hidup lebih baik Yang kedua dimana Tentang sahabat Orang akan terpikat Ketika orang terpikat Orang akan melakukan segala sesuatunya Berawal dari sahabat Bisa muncul cinta Kalau saya merasa Saya bersahabat dengan Yesus Kira-kira Saya mencintai Yesus Apa buktinya? Kalau memang saya mencintai Yesus Apa buktinya? Buktinya Yaku melakukan perintah Tuhan Bacaan hari ini Mengajarkan kita Untuk melakukan keras Untuk selalu saling mengasih Kepada siapapun yang kita jumpa Bukan hanya kepada orang-orang Terdekat kita Orang yang kita kenal Orang yang telah menolong kita Tapi Kepada orang-orang Mungkin telah menyakiti Ini sungguh biasa Tapi sulit Untuk kita lakukan Karena Tuhan juga sungguh Mencintai kita Dia memberikan kebebasan Kepada kita Untuk dapat memilih Kita Kira-kira Mau memilih Jalan yang mana Untuk mau melakukan Perintah Tuhan Atau Tidak Pertanyaan kita Untuk kita sama-sama Apakah aku Mencintai Yesus Kemudian Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Seperti pada Permulang Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!